Kita berdoa sekali lagi, selalu kita masih ada matahari firman. Bapak di surga, terima kasih bahwa dalam blog kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Anda hadir, baik di sini, di gereja, maupun di tempat setiap peserta atau setiap jemaat mengikuti kebaktian ini secara online. Tentuan pimpin arahkan berkati acara firman, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolonglahmu dalam menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya, suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang diputuhkan. Berseluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi buku, istirmanmu dengan kuasa dan pekerjaan rohmu. Supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia padamu. Tapi sebaliknya biarlah semuanya tertanam, tumbuh perbuaran kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua mendengar, berikan keterbukaan, berikan kesegaran, berikan konsentrasi yang baik dari awan dari akhir. Dan berikan terang secukupnya, sebetulnya bisa mengerti. Dan silahkan kami berikan kami ketundukan. Biarlah semua kami betul-betul menjadi bukan hanya pendengar dan pengerti firman. Tapi pelaku, penanggap, bahkan kalau boleh pemberita firman. Kami sekali lagi sadar, setan pasti bekerja, kuatkan semua kami, sehingga apapun yang mereka lakukan, firman tetap bisa sampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak berfirman, kami siap untuk mendengarkan dalam nama Yisga berdoa. Amen. Kita masuk dalam eksposisi yang kedua. Dari 2 Samuel, pasal 12, ayat 1, sampai dengan ayat 25. Temanya tetap sama, tetapi ini adalah sesion yang kedua, teguran Nabi Natan kepada Daud ya. Kita baca dulu sekali lagi, mulai ayat 1, sampai dengan 25. Tuhan mengutus Natan kepada Daud, ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi, si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dibeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kamen domba-nya atau lembu-nya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kebunyaihan si miskin itu, dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah kepada anak-anak orang itu, dan ia berkata pada Natan, Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dipahirkan. Antinya empat kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kena pelas kasihan. Kemudian berkata lah Natan berdaud, Engkau lah orang itu. Bagilah firman Tuhan ala Israel, Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan Akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu, dan istrinya Tuhanmu ke dalam bangkuanmu. Aku telah memberikan ini kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ketambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uriah orang yang tentu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sini telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau tak menghina aku dan mengambil istri Uriah, orang hati itu untuk menjadi istrimu. Beginah firman Tuhan, bahwasannya mau petak akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh istri-istrimu di sejarah terang-terangan. Lalu berkata Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatanmu telah sangat menisah Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu tidak akan mati. Kemudian pergi dan Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menolahi anak yang dilahirkan bekas istri Uriah bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh anak-anak itu, ia berpuasa dengan tekunan apabila ia masuk ke dalam, semalam malaman itu ia berparing setanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawai-pegawai-pegawainya berpisik-pisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah mati ke anak itu? Jangan mereka sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurak, dan bertukar bagian. Ia masuk ke rumah Tuhan, dan sujud menyembah. sesudah itu ia pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya didangkan kepadanya roti lalu ia makan berkata pegawai-pegawainya kepadanya apakah artinya hal yang kau berbuat ini oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis tapi setelah anak itu mati engkau bangun dan makan jawabnya selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihannya aku sehingga anak itu tetap hidup tapi sekarang ia sudah mati mengapa aku harus berpuasa dapatkah aku mengembalikannya lagi aku yang akan pergi kepadanya tapi ia tidak akan kembali kepadaku kemudian Daud menghibur hati Beceba istrinya ia mengambil perempuan dan titul dengan dia dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu Tuhan mengasih anak ini dan mengembalikan anak binatang ia menyuruh menamakan anak itu oleh karena Tuhan kita masuk dalam poin yang ketiga lu mau ya reaksi Daud dalam ceritaan dan reaksinya ini ada dalam ayat 5 dan ayat 6 kita baca sekali lagi ya Laudatnya sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan dari Tuhan yang hidup orang yang melakukan itu harus dihukum mati dan anak domba betina itu harus dipayar gantinya empat kali lipat karena ia telah mengenal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan sebetulnya reaksi marah Daud ini menunjukkan bahwa Daud itu mempunyai kasih kasih terhadap orang yang diceritakan oleh anak binatang itu sekalipun orang itu sebetulnya tidak ada karena anak binatang mengharang cerita itu ya tetapi jelas bahwa dia mempunyai kasih dan dia punya keadilan sebagai raja dia seorang raja yang bagus sebetulnya dan kita lihat dalam 1.13.6 ya iya, ia itu kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran di dalam terjaman King James jadi dia betul-betul menekankan kebenaran ini ya dan orang itu kalau cerita itu memang benar maka jelas-jelas orang itu melakukan penindasan yang sangat tidak pada tempatnya saya lanjutkan dengan komentar dari The Bible Action Commentary karena Daud sendiri pernah menjadi seorang gembala dia pasti akan sangat memperhatikan cerita tentang pencurian anak domba yang tak bersalah dan sebagai raja dia berkewajiban untuk memastikan bahwa keluarga-keluarga miskin diberikan keadilan jadi disini kita melihat takut itu sekalipun hidup dalam dosa dalam pembunuhan Uria dan berjinan dengan Becipa dan mengambil setelah Urianya mati mengambil Becipa menjadi istrinya dia tetap mempunyai hal-hal baik di dalam dirinya bagaimanapun dia adalah orang yang percaya sehingga jelas bahwa ada pengundusan di dalam dirinya dan dia memang seorang raja yang salah jadi cacatnya itu mesti kita perhatikan tetapi kita tidak boleh tidak memperhatikan hal-hal baik yang masih ada di dalam dirinya dan juga sebaliknya kita tidak bisa hanya memperhatikan hal-hal baiknya tanpa memperhatikan cacatnya dia sekarang kita masuk dalam poin yang kedua jauh berkata bahwa orang itu harus dihukum mati dan harus mengganti domba itu empat kali lipat yang di ucapkan dalam ayat 6a baik tentang hukuman mati maupun denda ada hal-hal yang harus dijelaskan dan tidak semua penafsir sepakat dengan hal itu pertama saudara saya kan membahas tentang denda empat kali lipat ini ada di dalam keluaran pasal 22 S1 apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya jadi kalau yang dicuri itu sudah dipantas dan jual sudah tidak ada barangnya maka dia harus membayar gantinya yakni lima ekor lembu ganti lembu itu dan empat ekor domba ganti domba itu jadi kita melihat disini makin mahal barangnya dendanya makin besar jadi bukan lembu empat lembu satu ganti empat domba satu ganti empat tidak kalau domba cuma diganti empat kali lipat tapi kalau lembu malah karena harganya lebih tinggi malah disuruh ganti lima kali lipat dan ini kontras dengan negara kita ya kalau orang curi ayam bisa dihukum tiga bulan kalau korupsi terlindungan malah bebas ya dan ini sangat tidak masuk akal ya dan Daud itu mengucapkan dendam empat kali lipat itu tanpa melihat pada Alkitabnya dan itu menunjukkan bahwa Daud itu hafal akan Alkitabnya sesuatu yang harus ditiru laki-laki ini sesuatu yang baik dan diri dia dia banyak belajar firman dan dia hafal Alkitabnya sehingga dia tahu bahwa pencuri itu mesti ditendam empat kali lipat pencuri domba kan sekarang saya akan bahas kata-kata dari Adam Clark engkau adalah anak kematian ini dan engkau harus membalikan domba ini empat kali apakah terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa Daud dipanggil dalam jalur providentia yang adil untuk membayar utang empat kali lipat ini mengalami kehilangan empat anak melalui kematian yang tidak wajar yaitu anak dari Kejibah ini yang pertama yang sangat dicintai oleh Daud dibunuh oleh Tuhan Anon dibunuh oleh saudaranya Absalom saudaranya koma Absalom ya Absalom dibunuh di pohon ek oleh Hiwab dan Adonia dibunuh atas perintah saudaranya Salomo bahkan di altar Tuhan jadi Daud memang mengganti empat kali lipat pembunuh antara pulia dan sebagainya itu jadi empat anaknya melalui kematian yang tidak wajar ya dia kehilangan empat anak anak dari Bejibah yang tadi mati itu ya lalu Anon itu dibunuh oleh Absalom lalu ganti Absalom dibunuh oleh Kiwab dan Adonia dibunuh atas perintah saudaranya Salomo bahkan di altar Tuhan sekarang kita masuk dalam poin B ya tenda empat kali lipat atau tujuh kali lipat karena ada ayat yang mengatakan tujuh kali lipat ada ayat yang mengatakan empat kali lipat ini kata-kata dari Albert Barnes empat kali lipat jumlah yang tepat yang ditetapkan oleh hukum lihat ada tetap tepi dan diterapkan oleh Sakhius Lukas 19 ayat 8 nanti kita percaya Sabtuak Ginta menggunakan islah tujuh kali lipat seperti dalam Amsal 6 ayat 31 tapi ini saya tambahin ya Salom kurung ini saya tambahin ya tetapi dalam keluaran 22 ayat 1 Sabtuak Ginta tetap menerjemahkan empat kali lipat tetapi dalam Amsal 6 ayat 31 itu tujuh kali lipat jadi yang benar yang mana empat kali lipat atau tujuh kali lipat sekarang kita baca ad-transferensinya dulu ya ya memang dia tidak memberikan ad-transferensi ini saya berikan sendiri Lukas 19 ayat 8 tetapi Sakhius berdiri dan berkata pada Tuhan Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat sangat mungkin bahwa Sakhius itu melihat pada hukum di dalam keluaran 22 ayat 1 tadi yang mencuri dan memeras itu sama saja jadi dia harus mengembalikan empat kali lipat tapi dia tidak diminta tidak apapun dia mengatakan setengah milikku kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada setelah lingku proses seorang akan kembalikan empat kali lipat apakah mungkin dia bangkut pada waktu dia melakukan hal ini ya mungkin sekali dia bangkut tapi dia mendapatkan keselamatan jauh lebih baik dia bangkut tidak punya duit tapi dia selamat dia masuk ke surga daripada dia kaya tapi dia tidak berdaya Kristus dan dia masuk neraka sekarang kita lihat Amsal 6 ayat 31 dan kalau ia tertangkap haruslah ia membayar kembali tujuh kali lipat segenap harta isi rumahnya harus diserahkan coba kita lihat ayat sebelumnya ya tadi kita baca Amsal 6 ayat 31 kan kalau ia tertangkap ia itu siapa itu harus dilihat pada ayat sebelumnya yaitu Amsal 6 ayat 30 apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri dan memuaskan nafsunya karena lapar jadi ayat 31 ini kalau ia tertangkap ini seorang pencuri tertangkap haruslah ia membayar kembali tujuh kali lipat segenap harta isi rumahnya harus diserahkan sekarang kita membaca keluaran 22 ayat 1 ayat 4 apabila seseorang mencuri sekat lembu atau sekat domba dan membantainya atau menjualnya maka ia harus membayar gantinya ya ini 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati maka si pemukul tidak berhutang darah tapi jika pembunuhan terjadi setelah matahari terbit maka ia berhutang darah pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya jika ia orang yang tidak punya tidak mampu itu ya ia harus dijual jadi pudak ya ganti apa yang dicurinya itu jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup baik lembu, keledai, atau domba maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat yang disini kan kalau sudah dibantai atau sudah dijual jadi dombanya sudah tidak ada atau lembunya sudah tidak ada maka dia harus ganti 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 5 ekor domba ganti domba itu tapi jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup baik lembu, keledai, domba dia hanya harus membalik ganti kerugian 2 kali lipat mungkin juga ditambahkan barang yang masih ada itu mesti harus dikembalikan ditambahkan dendara lagi 2 kali lipat jadi saudara hukuman 2 sampai 5 kali lipat dalam keluaran 22, 21, 24 itu tidak bertentangan dengan Amsal 6 ayat 31 yang mengatakan 7 kali lipat karena 7 kali lipat itu bukanlah sesuatu yang harus diartikan secara hurufiah saya berikan ayat-ayat ini nanti kita akan baca ya saya tidak usah bacakan dulu nah ungkapan 7 kali lipat itu harus diartikan berlipat-lipat atau berlipat ganda dan dengan demikian maka tidak ada pertentangan antara keluaran 22 ayat 1 dan 4 dengan Amsal 6 ayat yang ke-31 sekarang kita baca ayat-ayat yang jadikan referensi ya bahwa 7 kali lipat itu dalam banyak kasus tidak harus diartikan hurufiah tapi berlipat-lipat gitu ya kejadian 4 23 24 berkatalah lameh kepada kedua istrinya itu ada dan silah dengarkanlah suaraku hai istri-istri lameh pasanglah telingamu kepada perkataanku ini aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku membunuh seorang muda karena ia melukai aku sampai bengkak sebab jika kain harus dibalaskan 7 kali lipat maka lameh 77 kali lipat jadi jelas bahwa 7 kali lipat dan bagianya ini tidak mungkin diartikan hurufiah disini ya saya mas podoga saya tuju janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah laki-laki tidak mungkin ini diartikan 7 kali lipat sejarah hurufiah masmur 79 ayat 12 dan balikanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepada mu ya Tuhan lagi-laki tidak mungkin hurufiah ya Daniel 3 19 dan 22 maka meluaplah kegeraman nebukad nisar air mukanya berubah dalam sadrak mesah dan abid nego lalu diperintahkannya supaya perapian dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa karena titah raja itu keras dalam ayat 22 ya dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa tadi dikatakan 7 kali lebih panas sekarang dikatakan dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa dan ini menunjukkan bahwa 7 kali lipat itu jelas bukan hurufiah sehingga nyala itu membakar mati orang-orang yang mengangkat sadra mesah dan abid nego itu ke atas sekarang kita masuk dalam poin B kita sudah membicarakan denda 4 kali lipat sekarang kita membicarakan tentang hukuman mati dari mana hukuman mati itu Daud kan bilang orang itu harus mati bukankah hukum Taurat menyatakan hukumannya denda 4 kali lipat kok bisa hukuman mati dari mana saya kira tidak usah kita baca lagi ya sudah kita baca tadi sekarang saya berikan komentar dari Matthew Henry bahwa karena ketidakadilan dalam mengambil domba itu dia harus mengganti 4 kali lipat sesuai dengan hukum Taurat keluaran 22 ayat 1 yaitu 4 domba untuk seekor domba bahwa karena tiran dan kekejamannya serta kesenangan yang dia rasakan dalam menyakiti seorang putih miskin dia harus dihukum mati jika seorang pria miskin mencuri dari seorang pria kaya untuk memuaskan dirinya ketika dia lapar dia harus mengganti kerugian meskipun itu menghabiskan seluruh harta rumahnya misalnya 6, 30, dan 31 ini sudah kita baca tadi ya tetapi jika seorang pria kaya mencuri hanya untuk kesenangan mencuri bukan karena kebutuhan tetapi untuk kepuasan semata hanya untuk menunjukkan kekuasaannya dan menyusahkan orang lain dia pantas dihukum mati karena bagi dia pengembalian kerugian bukanlah hukuman dan hampir tidak ada jika hukuman tersebut dianggap terlalu berat itu harus diatribusikan pada kekasaran temperamen Daud yang saat itu berada di bawah rasa bersalah dan belum menerima belas kasihan jadi kelihatannya Matthew Henry ini menastirkan hukuman mati ya betul-betul hukuman mati ya jadi disini kita melihat yang mana biru dan mana merah ini beda ya kalau seorang pria miskin mencuri dia itu terpaksa mencuri jadi ada dorongan yang sangat besar untuk mencuri kalau tidak dia nak makan atau mungkin ada keluarganya yang sakit keluarganya akan mati jadi godaannya itu sangat besar memang sehingga dia mencuri tetap itu dosa dan dia diharuskan mengganti kerugian tapi saudara-saudara yang warna merah ini kalau seorang pria kaya mencuri hanya untuk kesenangan mencuri bukan karena kebutuhan tapi untuk kepuasan semata ini tidak ada pencobaan tanpa pencobaan dia melakukan kejahatan ini hukumannya jauh lebih hebat maka dia harus dihukum mati jadi kelihatannya Matthew Andy ini menafsirkan bahwa hukuman mati ini betul-betul hukuman mati orangnya harus dihukum mati tapi yang bagian bawah ini jika hukuman tersebut dianggap berat itu harus diatribusikan pada kekasaran temperamen Daud yang satu berada di bawah rasa bersalah dan belum menerima belas kasihan apa yang dia maksud dengan belum menerima belas kasihan belum diampuni jelas Daud sudah mengalami belas kasihan sebelumnya untuk dosa yang itu dosa percinahan dan pembunuhan terkuria dia memang belum mengalami pengampunan tetapi dalam waktu yang lalu sudah jelas jauh banyak berdosa dan dia sudah banyak mengalami belas kasihan dan sudah banyak diampuni ini tidak usah saya baca ini saya saya baca sekarang ada penaksir yang lain Adam Clark orang yang telah melakukan hal ini pasti akan mati secara rafiah Ben Maafet Ben Maafet V dan W itu dalam Ibran itu sama ya Ben Maafet bisa Ben Maafet bisa jadi Ben Maafet dia adalah anak kematian seorang yang sangat sehat dan orang yang pantas dihukum mati namun hukum Taurat tidak menghukum pencuri domba dengan hukuman mati mari kita mendengarnya jika seorang pria mencuri seekor lembu atau domba dia harus mengembalikan lima ekor lembu untuk seekor lembu dan empat ekor domba untuk seekor domba keluaran 22 S1 dan oleh karena itu Daud tergerak mengatakan dia harus mengembalikan domba itu empat kali lipat terima terima komentar dari public commentary jadi disini kalau Adam Clark ya dia menggunakan bahasa aslinya Ben Maffet, dia adalah anak kematian artinya dia itu seorang yang sangat jahat dan orang yang pantas dihukum mati beda kan kalau tadi harus dihukum mati ini pantas dihukum mati beda kan jadi tafsiran Adam Clark beda dengan Matthew Henry sekarang saya berikan tafsiran dari public commentary pasti akan mati ini adalah bahasa yang aneh untuk menyatakan bahwa seseorang harus dihukum mati dan kemudian dikenakan denda 4 domba dan ini memang tidak masuk akal kalau orangnya sudah dihukum mati masih dihukum mati itu kan aneh kan namun Daud tidak mengatakan hal seperti itu melainkan bahwa orang itu adalah anak kematian yaitu seorang yang buruk dan pantas mati jadi ini sama tafsirannya dia dengan tafsiran dari Adam Clark versi yang direvisi dengan benar menerjemahkan sebagai layak untuk mati terjemahan dari YLT ya a son of death is the man orang itu adalah seorang anak dari kematian RST, NIT, dan NASB deserve to die layak untuk mati ASB worthy to die layak untuk mati layak dan pantas itu sama ya tapi tidak dikatakan harus mati ya jadi arti yang benar dari kata-kata Daud itu adalah orang itu layak untuk mati bukan orang itu harus mati jadi Daud bukannya menjatuhkan hukum mati kepada orang itu orang itu layak untuk mati sebetulnya karena jahatnya dia dia layak untuk mati ya tapi apa daya hukum Taurat dia mengatakan denda empat kali lipat maka akhirnya dia berkata dia harus didenda empat kali lipat sekarang poin C cara yang benar dalam menerapkan firman yang kita dengar pulpit commentary mengutip kata-kata seorang yang bernama words to words disini juga terdapat pelajaran bagi para pendengar Daud mendengarkan khutbah dari Nathan yang tepat mengenai kasusnya sendiri namun dia tidak menerapkannya pada dirinya sendiri dia mengalihkan sisi tajam dari khutbah itu dari dirinya sendiri kepada orang lain manfaat khutbah lebih tergantung pada pendengarnya daripada pada pengkhutbah khutbah terbaik adalah yang paling baik diterapkan oleh mereka yang mendengarnya bagian yang terakhir itu hanya benar kalau khutbah itu memang firman Tuhan dan bukan ajaran sesat ya kalau itu ajaran sesat maka pendengarnya mau menerapkan bagaimanapun itu tidak ada gunanya bahkan kesesatan kalau diterapkan malah menjadi kacau jadi tentu saja yang dibicarakan ini khutbah yang benar dan manfaat khutbah yang benar khutbahnya lebih tergantung pada pendengarnya daripada pada pengkhutbahnya khutbah terbaik adalah adalah yang paling baik diterapkan oleh mereka yang mendengarnya tapi kalau khutbahnya itu sekalipun firman Tuhan tapi khutbahnya selek sebetulnya juga tidak terlalu bisa diterapkan jadi saya tidak terlalu setuju dengan bagian yang terakhirnya menurut saya pengkhutbahnya maupun pendengarnya dua-dua itu memberikan andir supaya khutbah itu bisa bermanfaat jadi baik pengkhutbahnya maupun pendengarnya itu punya andir untuk memberikan manfaat dari khutbah itu sekarang kita masuk dalam poin yang keempat rumah itu ayat 9 kemudian berkatalah Nathan kepada Daud engkaulah orang itu bagilah firman Tuhan Allah Israel akulah yang mengerapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul setelah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam bangkuanmu aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Daud dan seandainya itu belum cukup tentu ketambah laki ini dan itu kepadamu mengatakan kau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya orang hati itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang istrinya kau ambil dari istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amun cerita pertama kata-kata Nabi Nathan khususnya ayat 7 itu thou are the man engkau lah orang itu ini pasti sangat mengejutkan Daud serang saya berikan komentar dari The biblical illustrator dan Nathan berkata berada engkau lah orang itu raja pasti sangat terkejut sehingga kehilangan kendali diri betapa cepatnya transisi perasaannya di alaminya satu menit dia berdiri dengan semua kemarahan atas dosa orang lain benar-benar merasa bangga dalam rasa hina yang tak terucapkan terhadap ketidakadilan yang sangat jelas dan tidak teredakan dalam serangannya yang kotor pada menit berikutnya dia menyadari wajah Nathan berubah ke arahnya dari yang penuh penghinaan itu yang sebelumnya menunjuk ke pelanggar yang imajiner kini pelan-pelan menunjuk ke wajahnya sendiri dan kemudian kata-kata yang tenang diucapkan engkau lah orang itu ini sesuatu yang bagus pelajari Nabi Nathan menggunakan suatu cerita dulu jika datuk J. Daud berkatakan menjatuhkan hukuman pada dia sendiri baru dia mengatakan engkau lah orang itu kali tangan terapuannya kedua sekarang Nabi Nathan berbicara demi nama Tuhan dalam ayat 7b bagiannya firman Tuhan atau Yahweh ala Israel aku lah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan aku lah yang melepaskan engkau dari tanam Saul Matthew ini mengatakan sekarang dia berbicara langsung dari Allah dan dalam namanya dia memulai dengan demikianlah firman Tuhan atau Yahweh ala Israel nama yang suci dan dihormati oleh Daud dan yang memerintahkan perhatiannya Nathan sekarang berbicara bukan sebagai pemohon untuk seorang pria miskin tetapi sebagai utusan dari Allah yang besar yang tidak memandang orang tidak memandang orang apakah jalan raja atau bukan raja Allah tidak memandang orang karena kita masuk paling ketiga pembahasan ayat 7b saya baca sekali lagi bagaimana firman Tuhan ala Israel aku yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan aku yang melepaskan engkau dari tangan Saul sekarang kita lihat taksiran dari publik kementeri aku telah mengurapimu pengurapannya khidmat menjadikan Daud wakil Yerufah atau Yahweh dan dengan demikian dosanya diperburuk oleh penghinaan di mata orang-orang baik terap jabatan kerajaan maupun terap Yerufah sendiri pangkat dan otoritas diberikan kepada manusia agar mereka dapat memimpin orang lain untuk melakukan yang benar adalah penyalahgunaan yang menakutkan dari mereka ketika mereka memberikan kehormatan pada dosa jadi saudara kalau saudara punya pangkat atau punya otoritas maka itu diberikan kepada saudara agar saudara dapat memimpin orang lain untuk melakukan yang benar tapi kalau pangkat dan otoritas sesuara salah gunakan maka ini menjadi kacau balau tidak kaluh-kaluhan dan sangat banyak ya apalagi di negara kita ini orang yang terpangkat dan orang yang punya otoritas orang yang kaya yang punya backing gede mereka bisa berbuat apa saja paling menjengkelkan saya kalau kelompoknya David Davidson itu ya Moge itu ya lalu mau se-enaknya sendiri jalan seakan-akan jalan punya dia itu ya karena dalam kelompok mereka itu ada orang-orang gede ada gender-gender dan baginya jadi mereka menjadi berani menindas siapapun jadi secara pangkat dan otoritas diberikan kepada manusia supaya mereka dapat memimpin orang lain untuk melakukan hal yang benar ini kalau orangnya orang yang benar dia punya pangkat dia punya otoritas maka dia melakukan untuk hal yang benar memimpin orang lain untuk melakukan hal yang benar adalah penyalahgunaan yang menakutkan dari mereka ketika mereka memberikan kehormatan pada dosa jadi pada waktu pangkat dan otoritas disalahgunakan itu menjadi sesuatu yang menakutkan karena mereka memberikan kehormatan pada dosa sekarang Matthew Henry Allah melalui Nathan mengingatkan Daud akan hal-hal besar yang telah dia lakukan dan rancangkan untuknya mengurapi dia menjadi raja serta memeliharanya untuk kerajaan ini ada dalam ayat yang ke-7 memberikan kekuasaan atau keluarga dan rumah tangga pendahulunya serta orang-orang lain yang pernah menjadi tuannya seperti Nabal ini tadinya mengherankan saya apa ini kok tahu-tahu Nabal muncul di sini tapi nanti kita akan membahas tentang hal itu ya dia telah memberi pemerintahan atau kerajaan Israel dan Yeruda kekayaan kerajaan melayani dia dan semua orang bersedia memenuhi permintaannya bahkan ia siap memberikan apa saja kepadanya untuk membuatnya merasa nyaman aku akan memberimu ini dan itu ayat 8 lihatlah betapa dermawannya alat dalam pemberiannya kita tidak kekurangan dalam dirinya dimana dia telah memberikan banyak dia masih memberi lebih banyak lagi kemurahan alat kepada kita adalah sesuatu tindakan yang sangat menyakitkan hati dari ketidakpuasan dan keinginan kita akan buah terlarang jauh juga diberi banyak eh kepingin buah yang terlarang sebetulnya sama-sama Adam dan Hawa ya sebetulnya alat termulah hati semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dia cuma mengejualikan satu pohon pengetuhan baik jangan kau makan pada hari kau makan kau akan mati justru satu yang dilarang itu yang diinginkan dan dimakan sama seperti itu dalam hal ini Tuhan memberikan kemurahan dan memberikan sangat banyak perajaan Israel Yehuda diberikan kepada dia karena sesuatu diberikan kepada dia tetapi dia tidak puas dan dia menginginkan buah buah terlarang Beceba yang adalah istri dari Uriah dan seperti biasanya dosa sangat satu membawa kepada dosa yang lain lebih berat yang lebih berat sehingga pada waktu dia percina dengan Beceba dan diberitahu bahwa Beceba mengandung pada akhirnya setelah melakukan segala macam taktik dan tidak berhasil dia membunuh Uriah melalui tangan bangsa Amon sebagai catatan tentang Nabal tadi ya dari mana ini tau-tau muncul Nabal ini ya Nabal ini kan punya istri yang namanya Abigail Abigail dan waktu Daud itu masih dikejar-kejar oleh Saul dia tanpa diminta dia itu menjaga ternaknya si Nabal ini dan suatu kali pada waktu Nabal itu melakukan pengguntikan domba selalu menyuruh orang-orangnya pergi kepada Nabal untuk minta sesuatu karena dia selama ini sudah menjaga ternak dari Nabal sehingga tidak ada yang hilang dan sebagainya tidak ada yang menyerang karena Saul menjaga mereka jadi dia layak mendapatkan upah tapi Nabalnya menolak bahkan disertai dengan ejekan dan sebagainya Saul nya marah dan mau membunuh Nabal tapi Abigail istri dari Nabal itu tau tentang hal itu dan dia lalu menyiapkan banyak makanan dan sebagainya dan menyongsong Daud dan lalu memberikan semuanya kepada Daud dan Daud akhirnya batal membunuh Nabal nah si Abigail pulang Nabalnya masih mabuk-mabukan besoknya setelah dia sadar dari mabuknya dia diberitahu tentang peristiwa Daud itu dan dia terkena semacam serangan jantung dan dia langsung mati lalu Abigail menjadi istri dari Daud jadi Abigail istri Nabal menjadi istri dari Daud sekarang saya berikan data tanaman Nabal yang disebut sebagai tuan dari Daud ini membingungkan bagi saya memang istri Nabal yaitu Abigail belakangan menjadi istri Daud setelah Nabal mati tapi dalam sepanjang cerita dengan Nabal bukan dengan nonton dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai 42 dia tidak pernah disebut sebagai tuan dari Daud ini baru akan saya bahas dalam pembahasan ayat ayat yang perselapannya tapi sekarang kita coba baca ini menuliskan kita baca 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 42 sambil membaca saya perhatikan apakah Nabal itu pernah disebut sebagai tuan dari Daud ya atau tidak ketika itu ada seorang laki-laki di Mahon yang mempunyai perusahaan di Kamel orang itu sangat kaya ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing ia dari Kamel pada pengguntingan bulu domba-dombanya nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail perempuan itu bijak dan cantik tapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya ia seorang keturunan kalat ketika ketika didengar Daud di Padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata pergilah ke Karmel dan temui Nabal tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya selamat selamatlah engkau selamatlah keluargamu selamatlah segala yang ada padamu baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan penghentikan bulu domba adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel tanyakanlah kepada orang-orangmu mereka tentu akan memberitahukan kepadamu sebab itu biarlah orang-orang ini putusannya dia ya mendapat belas kasihanmu bukankah kami ini datang pada hari raya berikanlah kepada hamba-hambamu dan kepada anak-mu Daud ketika orang-orang Daud sampai ke sana berkata mereka pada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka kemudian mereka menanti tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu katanya siapakah Daud siapakah anak Isa itu pada waktu sekarang ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya dia akan lari dari Saul masakan aku mengambil rotiku air minumku dan hewan bantai yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang lalu orang-orang Daud berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukan kepada yang tepat seperti yang dikatakan kepada mereka kemudian berkelah Daud kepada orang-orangnya kamu masing-masing sandanglah bedang lalu mereka masing-masing menyandang bedangnya Daud sendiri pun menyandang bedangnya sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikut Daud sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang tapi kepada Abigail istrinah yang telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya katanya ketahulah Daud menyandang orang dari Padanggurno memberi salam kepada Tuhan kita tetapi ia memaki-maki mereka padahal orang-orang itu sangat baik bagi kami mereka tidak mengeluh kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang mereka seperti pagat tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengembangkan domba-domba dekat mereka pada sebab itu pikirkan dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan dari Tuhan kita dan kepada sisi rumahnya dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia lalu segera lalapikan mengambil 200 roti 2 buyung anggur 5 domba yang tadi olah 5 sukit bertip gandum 100 buah kue kismis dan 200 kue arah dimuat nyarah semuanya ke atas keledai lalu berkata kepada pucang-pucangnya berjalanlah mendahului aku aku akan aku segera menyusul kamu tapi nabal suaminya tidaklah diberitahunya ketika perempuan dengan melunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung tampaklah Daud dan orang-orang yang turun ke arahnya dan perempuan bertemu dengan mereka Daud tadinya telah berkata sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang di padang gurun sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya yang memberi kebaikan gurunan kejahatan berkira-kiranya Allah menghukum Daud bahkan lebih lagi daripada itu ini suatu sumpah ya jika aku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya ketika Apigal melihat Daud segeralah ia turun dari atas keledainya lalu sujud menyempat di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah ia sujud pada kaki Daud serta berkata aku sajalah ya Tuhanku yang menanggung kesalahan itu izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini jangan akhirnya Tuhanku mengindahkan nabal orang yang dusila itu sebab seperti namanya semikianlah iya nabal namanya dan bebal orangnya tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuhanku suruh oleh sebab itu Tuhanku demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan biarlah menjadi sama seperti nabal musuhmu dan orang yang bermaksud terhadap Tuhanku oleh sebab itu pemberiannya dibawa kepada Tuhanku oleh budakmu ini biarlah diberikan orang-orang yang mengikuti Tuhanku ampunah kiranya kecerobohan hambamu ini sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuhanku keturunan yang teguh karena Tuhanku ini melakukan perang Tuhan tidak ada yang terdapat padamu selama hidupmu jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu maka nyawa Tuhanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan alakmu tapi nyawa padamu semua akan diumbankannya dari dalam salam umban apabila Tuhan melakukan kepada Tuhanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel maka tidak usahlah Tuhanku bersusah tidak menyesal karena merupakan darah tanpa alasan dan karena Tuhanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuhanku ingatlah kepada hambamu ini lalu berkata Daud kepada Abigail Terpujilah Tuhan Allah Israel yang memutus engkau menemui aku pada hari ini Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup yang menjaga aku daripada berbuat jahat kepadamu jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada nabal tahu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya pulanglah dengan selamat ke rumahmu lihatlah aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik sampailah begail kepada nabal dan nampaklah nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja nabal yang gembira dan nabuk sekali sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu cepat takatapun kepada yang sampai fajar menyengsing tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk nabal itu diceritakanlah kepadanya orang istrinya segala perkara itu lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu dan kira-kira sepuluh hari sudah itu Tuhan memukul nabal sehingga ia mati ketika lalu lalu bangkitlah perempuan itu berdiri setelah ia menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan sampai berkata sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasu kaki para hamba tuanku itu kemudian berkemaslah abiga dengan segera ia menungguan keledenya dengan diiringi lima orang belayan perempuan ia mengikuti suruhan daud itu dan menjadi istri jauh sudah kalau kita baca ini mulai 2-42 ini tidak ada satu kalipun si nabal ini disebut sebagai tuan dari jauh tapi ini nanti akan saya bahas dalam pembahasan ayat yang keselapan saya lalu menanyakan pada JGPT mengapa beberapa buku tasiran mengatakan bahwa nabal adalah salah satu dari tuan daud dalam 2-12 ayat yang bertujuh ini jawaban yang diberikan oleh JGPT pemahaman bahwa nabal adalah salah satu tuan daud dalam tasiran tertentu khususnya dalam hubungannya dengan 2 Samuel 12 ayat 7 mungkin berasal dari cara penasiran alegoris atau kiasannya lebih dalam mengenai kisah nabal dan daud meski tidak secara hurufnya disebutkan dalam teks bahwa nabal adalah tuan daud beberapa penasiran melihat paralel spiritual atau teologis yang menarik dalam kisah mereka mari kita analisis lebih lanjut ini masih tetap jadi biti ya pertama konteks 2 Samuel 12 ayat 7 ayat ini adalah bagian dari peringatan yang diberikan Nabi Nathan kepada daud setelah dosanya dengan peceba dan pembunuhan uria Nathan menggunakan perumpamaan tentang seorang kaya yang mengambil domba satu-satunya milik orang miskin yang secara kiasan mengacu pada tindakan daud terap uria ketika Nathan berkata kepada daud engkau orang itu dia mengungkapkan bahwa daud adalah orang yang bersalah dalam perumpamaan tersebut kedua kedua paralel dengan kisah nabal dalam 1 Samuel 25 yang tadi kita baca panjang kisah nabal yang antara seorang kaya namun kejam dan egois dihadapkan dengan daud yang satu dalam posisi yang lemah dalam posisi yang lebih lemah namun kemudian menjadi lebih kuat beberapa tafsiran melihat kesamaan sifat antara nabal dan karakter orang kaya dalam perumpamaan natan mereka melihat nabal sebagai tuan atau orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan yang seharusnya bersikap murah hati kepada orang lain tetapi justru bertindak dengan cara yang egois yang ketiga anegori moral dalam beberapa tafsiran nabal yang sebagai simbol dari orang kaya yang tidak bermoral yang memiliki kekuasaan orang-orang seperti daud dalam kurung sebelum daud menjadi raja dengan cara ini nabal secara figuratif menjadi tuan bagi daud dalam arti bahwa daud meskipun seorang pahlawan yang diurapi Tuhan masih bergantung pada kemuran hati orang-orang kaya seperti nabal selama masa pelariannya jadi ketika daud kemudian berhadapan dengan natan para orang ini kadang digunakan untuk menyeroti bagaimana daud yang pernah berada dalam posisi orang yang lemah seperti dalam kisah nabal kini harus menghadapi posisinya sebagai orang kaya dalam perlumpaan natan ketiga hubungan figuratif tafsiran ini mungkin lebih bersifat kiasan daripada literal atau rufiah beberapa penasih melihat nabal sebagai peringatan moral bagi daud dalam hubungannya dengan kuasa dan kekuasaan yang ia miliki dan bagaimana daud juga bisa menjadi nabal jika tidak berhati-hati dalam mengelola kekuasaannya terutama dalam kasus batseba dan uriah secara kesimpulannya ide bahwa nabal adalah salah satu tuan daud dalam konteks 2 samal 12 ayat 7 kemungkinan besar didasarkan pada interpretasi kiasan atau moral yang melihat adanya paralel antara kisah nabal dan perumpamaan yang disampaikan oleh Nathan kepada daud tafsiran ini berusaha menyoroti tema tentang kekuasaan tanggung jawab moral dan bagaimana seseorang yang pernah dalam posisi lemah seperti daud sebelum menjadi raja bisa jatuh dalam dosa ketika memiliki kuasa yang besar jadi jadi ini penjelasan dari CGPT tapi mungkin nanti dalam penjelasan ayat 8 dalam kali yang akan datang kita baru sampai ayat 7 ayat 8 kali yang akan datang akan saya jelaskan mungkin akan berurusan lagi dengan nabal ini jadi kita melihat bahwa daud menjatuhkan hukum atas diri sendiri boleh dikatakan tapi dia kaget bukan main pada waktu Nabi Nathan mengatakan engkaulah orang itu engkau diberikan banyak tapi engkau mencari buah terlarang memang sesuatu yang aneh aneh tetapi nyata jangan banyak orang diberi banyak tetapi tetap mencari buah yang terlarang jangan jadi orang yang seperti itu diberi banyak atau diberi sedikit bersyukur kepada Tuhan ada orang yang diberi jauh lebih sedikit daripada saudara dan sebaliknya jangan lalu menginginkan buah yang terlarang Tuhan memberkati saudara amin kita berdoa Bapak di surga terima kasih kami sudah boleh menengah sebagian firmanmu kami berdoa supaya engkau menolong kami supaya kami tidak menjadi seperti tau dalam persoalan dosanya ini dia diberi sangat banyak tetapi dia 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 menginginkan buah terlarang daripada saat yang sama tolong kami untuk tidak hanya melihat keburukan daud yang satu ini dan melupakan hal-hal baik yang juga ada dalam dirinya karena bagaimanapun dia adalah orang yang percaya orang yang beriman dan orang yang sangat salah tapi yang bagaimanapun jatuh dalam dosa yang sangat hebat perjinan dan pembunuhan kami berdoa Tuhan supaya engkau menolong setiap kami supaya kami meniru kesalahannya tapi tidak meniru keburukannya dan kami bisa terus mengikuti Tuhan dengan benar dengan penuh kerundahan hati dengan sadar bahwa kapanpun Tuhan mencaput kasih karuniam kami akan jatuh bahkan lebih parah daripada daud kami sangat tergantung pada kasih karuniamu sangat tergantung pada engkau sendiri dan memberikan kami kekuatan menghadapi apapun yang ada di depan dan biar kami bisa selalu menghadapinya dengan cara yang benar dan baik yang menyenangkan engkau dan memuliakan engkau terima kasih Bapak dalam nama Yuska berdoa amin